Hai Assalamualaikum Hai semuanya di video kali ini aku mau share cara membuat kulit dimsum ini cara bikinnya gampang banget teman-teman kalian semua bisa bikin di rumah dan bahan-bahannya juga ekonomis banget yang mau tahu cara bikinnya yuk tonton videonya sampai habis dan jangan di skip ya teman-teman yang pertama disini aku menggunakan 15 sendok makan tepung terigu protein sedang disini aku menggunakan merek segitiga biru kalau kalian ada tepung terigu serbaguna juga bisa digunakan ya teman-teman tambahkan satu sendok teh garam lalu kita aduk sampai tercampur dengan rata tambahkan air hangat sebanyak 10 atau 15 sendok makan atau gunakan secukupnya karena setiap kelembapan tepung terigu itu berbeda-beda ya teman-teman nah disini aku gunakan 10 sendok makan dulu terus aku aduk-aduk setelah itu aku mau lanjut uleni pakai tangan by the way ini aku udah cuci tangan ya teman-teman ini akan kita uleni sampai tercampur dengan rata ya supaya kalis tapi enggak kalis yang elastis biasa aja nah ini kalian bisa lihat sebenarnya ini masih kering banget ya masih kurang air tapi it's ok lah ini akan kita lanjut udah gitu ini akan kita biarkan selama satu jam dibungkus dengan plastik wrap ya teman-teman jadi kita tunggu satu jam lagi nah ini udah satu jam ini akan kita buka aja plastik wrapnya sekarang kita siapkan tepung maizena ini tujuannya supaya enggak lengket setelah itu ini mau aku bagi empat bagian terlebih dahulu setelah itu ini aku potong-potong kembali menjadi bagian-bagian yang kecil tujuannya apa supaya lebih gampang ketika nanti menggilasnya nah ini aku gilas setipis mungkin terus kita bentuk dengan ring cutter kalau enggak ada ring cutter kalian bisa pakai mangkok ya nah kira-kira seperti ini ya teman-teman lakukan semuanya sampai adonannya habis jangan lupa setiap lapisannya supaya diberikan tepung maizena supaya nanti tidak menempel satu sama lain oke nah teman-teman berhubung tadi di luar panas akhirnya aku pindah ke dalam makanya gambarnya maaf ya jauh lebih gelap udah gitu juga tadi dari meja karena mejanya goyang-goyang terus aku pindah ke lantai akhirnya aku gilas di bawah lantai dan hasilnya ternyata lebih cakep sih maksudnya lebih tipis gitu sih kulitnya nah ini hasilnya ya teman-teman sebenarnya hasilnya lebih banyak dari ini cuma sebagiannya udah dipakai jadi tinggal segini lagi deh nah kalau kalian mau masukin ke dalam kulkas nih mau bikin di misalnya ntar-ntar aja deh nah kalian bisa simpan dulu di dalam plastik udah gitu kalian baru masukin ke dalam wadah tujuannya supaya si kulit timsamnya ini nanti gak menjadi kering ya itu dia untuk resep hari ini kalau kalian suka jangan lupa klik like, komen, dan share ke seluruh social media yang lainnya dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda loncengnya supaya gak ketinggalan video terbaru dari aku terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye